Mentara itu pemirsa penyaluran Bansos Rp600.000 belum maksimal. Pemerintah memotong nilai bantuan sosial menjadi Rp300.000. Pemotongan Bansos akan dimulai pada Juli mendatang. Bantuan sosial untuk warga Jabodetabek diberikan sampai Desember 2020. Tetapi nilai manfaatnya akan turun sejak Juli mendatang, yakni hanya Rp300.000 per bulan dari yang sebelumnya Rp600.000. Hal ini juga berlaku bagi warga di luar Jabodetabek. Sementara penyaluran Bansos tetap dilakukan secara tunai. Untuk bantuan langsung tunai, dana desa diperpanjang hingga September 2020 dengan nilai bantuan yang juga turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Dan pemerintah mendata lebih menerima dan juga pemerintah mendata lebih penerima Bansos mencakup 40% dari total masyarakat Indonesia. Dibutuskan oleh sidang kabinet yaitu untuk Bansos, Bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako. Pertama Bansos ini diperpanjang sampai Desember. Jadi untuk Jabodetabek sekarang akan sampai Desember, namun mulai Juli hingga Desember manfaatnya turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Untuk yang Jabodetabek, jadi yang non-Jabodetabek tadi Rp9.000.000, non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai dengan Desember, namun dari Juli hingga Desember nilai manfaatnya turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Presiden tadi juga memutuskan untuk penyaluran Bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cast. Jadi dalam hal ini akan dilakukan transfer ke nama dan akaun mereka sesuai dengan data di Kementerian Sosial maupun dengan kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Untuk BLT dana desa, yang sekarang juga diperpanjang hingga September, antara Juli hingga September, manfaatnya diturunkan dari Rp600.000 menjadi Rp300.000.000. Sehingga total untuk BLT desa ini akan mencapai Rp31,8 triliun. Sedangkan yang tadi, Bansos Tunai non-Jabodetabek itu totalnya menjadi Rp32,4 triliun. Dan untuk Bansos Jabodetabek totalnya Rp6,8 triliun. Itu adalah dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak menurun akibat adanya COVID dan merosotnya kegiatan ekonomi terutama di level masyarakat.